termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live, Niaga TV dan Robani TV Promo harga investor, Islamic Greenfield Harga normal saat ini sudah 300 juta Hanya untuk 5 orang yang beruntung Cukup bayar 250 juta saja Segera booking sebelum kehabisan Yang paham investasi, pasti Gak bakal mau ketinggalan Ayo diborong Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359 Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa Maka, off pula semua TV yang ada di Palapa Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV Di satelit Telkom 4 Pada frekvensi 3721 Simbol write 32727 Dengan polaritas H Atau scan dan searching di satelit Telkom Pada receiver atau decoder Anda Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maksindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 para bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada Alhamdulillah di hari Sabtu tanggal 28 syawal 1441 bertepatan dengan tanggal 20 Juni tahun 2020 program bimbingan bahasa Arab yang di pertemuan ke-20 ini maksud saya pertemuan ke-15 pada pertemuan ke-15 ini dapat tayang kembali para bapak, ibu, sekalian di awal pertemuan kita kali ini kita memulai berdoa kepada Allah SWT kita berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat musibah yang kita alami bersama dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan menjadikannya sebagai pahala kebajikan untuk kita semua para bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah di pertemuan ke-14 sebelumnya kita telah membahas tentang fi'al mazid al-fi'lu' al-mazid kata kerja turunan sedangkan fi'al yang kita pelajari di sebelumnya itu adalah al-fi'al al-mujarrad yaitu kata kerja dasar di dalam bahasa Arab kata kerja dasar itu terdiri atas tiga huruf silahkan dibuka kembali buku bapak, ibu, sekalian halaman seratus sebelas seperti yang bapak, ibu, sekalian lihat di layar kaca di halaman seratus sepuluh halaman sebelumnya silahkan dibuka telah kita pelajari kita sampaikan bahwa kata kerja turunan kata kerja turunan di dalam bahasa Arab terdapat tiga kelompok empat lima dan enam jadi kelompok empat huruf kelompok lima huruf kelompok enam huruf bila kita memahami bahwa kata kerja dasar terdiri atas tiga huruf maka kalau seandainya kata kerja turunan ada yang berjumlah empat huruf lima huruf dan enam huruf berarti ada imbuhan tambahan atau imbuhan huruf pada kata kerja turunan empat berarti menambahkan satu yang sebelumnya tiga kemudian untuk kata kerja turunan lima berarti menambahkan dua kemudian kata kerja turunan kelompok enam huruf menambahkan tiga huruf kita akan membahas kata kerja turunan empat huruf al-fi'lu al-mazin al-rubai kata kerja turunan empat huruf untuk kata kerja turunan empat huruf ini memiliki empat memiliki maksud saya tiga wazen yang pertama adalah af ala silahkan diperbaiki jika disana ditulis sukun seharusnya fathah kemudian juga akhirnya berharapkan fathah juga af ala yuf ilu kemudian wazen yang kedua fa ala yuf ilu kemudian wazen yang ketiga fa ala yuf fa ilu fa ala adalah fi'l madi madin kemudian yuf ilu adalah fi'l mubarak af ala yuf ilu fa ala yuf ilu fa ala yuf ilu kemudian disini buku dalilul khutwatan pahutwatan memberikan simbol atau memberikan tanda 4.1 4.2 4.3 ini upaya kita untuk memudahkan 4 itu adalah menunjukkan kata kerja turunan 4 huruf kemudian untuk angka ini berarti bagian atau wazen yang termasuk kata kerja turunan 4 huruf itu ada wazen af ala kita sebut kelompok satu kemudian fa ala kelompok dua kemudian fa ala yuf ilu kelompok tiga itu maksud penomoran walaupun hal demikian tentunya tidak terlalu penting tapi mungkin jika ada yang bertanya atau mungkin juga nanti di materi-materi selanjutnya kita akan selalu menyertakan nomor kata kerja turunan atau nomor fiil lainnya bapak ibu sekalian kita akan membahas istilah disini ada dua bentuk tasrif jadi tasrif itu perubahan kata itu ada dua bentuk yang pertama tasrif istilahi adalah urutan tasrif yang dimulai dari fiil madi fiil mubarak jadi di dalam bahasa arab tasrif itu dikelompokkan menjadi dua ada yang istilahi yaitu yang terkait dengan istilah isim atau fiil jadi dia berubah karena berubahnya dia berubah karena fiil tersebut atau kata tersebut mengikuti nama fiilnya fiil madi fiil mudarek atau ismul fa'il ismul makhul atau masdar jadi berdasarkan istilah-istilah tersebut maka suatu fiil bisa berubah misalnya kata-kata kalau fiil madi maka ini adalah kata-kata kemudian fiil mudarek adalah yaktubu kemudian fiil amr uqtub ismul fa'il katib ismul makhul makhul dan seterusnya itu disebut tasrif istilah kemudian yang kedua ada tasrif lugawi tasrif lugawi ini ini adalah perubahan ism maksud saya perubahan fiil yang paling umum perubahan fiil berdasarkan kata ganti dari katabak menjadi katabak saya contohkan disini katabak artinya menulis untuk uhwa kemudian jika untuk huma maka menjadi katabak jadi untuk memudahkan kita tasrif istilah itu biasanya ditulis dari kiri ke kanan kemudian tasrif lugawi dari atas ke bawah nanti kita akan lihat di tabel kita akan masuk disini kita akan masuk kelompok fiil mazid yang pertama yang empat huruf kelompok pertama af ala yuf ilu af ala yuf ilu perhatikan af ala adalah fiil madi yuf ilu fiil mudare kemudian if alan adalah masdar fiil amr af il kemudian ismul fa'il muf ilun ismul maf'ul maf muf alun saya luangi ismul maf'ul muf alun kalau kita perhatikan tasrif dari kanan ke kiri itu disebut tasrif istilah karena menyesuaikan dengan label atau nama dari fiil atau ism fiil madi fiil mobare masdar fiil amr ismul fa'il dan ismul maf'ul kemudian kalau kita perhatikan dari fiil madi maka akan ditasrif pula ke bawah af ala huma af ala hum af alu maka ini disebut tasrif lugawi jadi ada istilah hi kemudian lugawi istilah dari kanan ke kiri kemudian lugawi dari atas ke bawah bapak ibu sekalian kita akan mengulang sedikit kalau kita perhatikan disini af ala ini kata kerja turunan ketika itu disebut kata kerja turunan berarti ada kata kerja dasarnya atau ada huruf dasarnya af ala ini kata kerja turunan saya ulangi ketika disebut kata kerja turunan berarti ada kata kerja dasarnya bagaimana cara kita mengenali kata kerja dasar kita menggunakan wazen fa ala ini wazen utama di dalam bahasa arab nah dengan demikian kalau seandainya disini ada af ala berarti imbuhannya apa imbuhannya adalah hamzah af diperhatikan fa'nya seharusnya berharap sukun itu ada kesalahan af ala ini tolong diperbaiki af ala fa' yang pertama atau dalam kata kerja dasar berharap pat pat maka disukunkan kemudian ain disini berharap pat pat kita ngikutin ini berarti berharap pat pat juga kemudian lam berarti berharap pat 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 af ala kalau seandainya contoh lain misalnya kata bak kita ingin memasukkannya ke wazan af ala menjadikannya fi'el mazid rubai kata kerja turunan empat huruf wazan af ala kita tinggal meniru mencontoh wazan ini berarti menjadi a tambahkan imbuhkan a kemudian huruf kaf harakatnya apa syukur mengerti wazan ak kemudian tak berharakat pat ha mengikuti ain fi'el disini kemudian bak juga berharakat pat ha lalu kita contohkan kariha kita ingin membentuknya memasukkannya membentuknya sesuai wazan af ala berarti yang pertama kita membubuhkan awalan ha hamzah kemudian kaf pada fi'el mujarad berharakat pat ha maka kita ganti menjadi sukun sesuai af ala ini nantikan disini kemudian huruf ra pada kata terjatuh dasar berharakat kas ra kita mengikuti harakat kata kerja turunan disini berharakat pat ha berarti kita pat kan kemudian ha berharakat pat ha ini juga sama berharakat pat ha jadi kariha menjadi ak rah kat bak menjadi ak tab dan seterusnya intinya bapak ibu sekalian kata kerja turunan atau kata kerja dasar saya ulangi kata kerja dasar yang kita ingin bentuk menjadi kata kerja turunan itu perubahannya perubahannya mengikuti wazen kata kerja turunan sama dengan bahasa indonesia kemarin kita contohkan misalnya tanam tanam tandur kemudian taruh misalnya taruh itu bahasa indonesia apakah baku atau tidak saya tidak terlalu mengetahui tanam dan tandur kita cari saja kita memahami bahwasannya huruf t jika diawali me awalan me maka lebur menjadi n menanam tanam menanam tandur menandur tulis menulis dan seterusnya artinya disini yang ingin kita sampaikan bapak ibu sekalian kata kerja dasar jika dibentuk menjadi kata kerja turunan perubahannya seluruhnya harapannya mengikuti kata kerja turunan kalau kita ingat kita masih ingat bapak ibu sekalian kata kerja dasar itu harus berdasarkan kamus tetapi untuk kata kerja turunan itu berdasarkan wazen jadi kita bisa membentuk misalnya aktaba fi'il mudareknya apa aktaba 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 ini termasuk af'ala wazennya kata kerja berarti fi'il mudareknya apa kita harus mengingat af'ala fi'il mudareknya adalah yuf ilu yuf ilu berarti fi'il mudarek dari aktaba menjadi yuk tibu yuk tibu aktaba yuk tibu af'ala yuk ilu dan seterusnya kemudian masdarnya if'alan dia bisa berubah jadi if'alun dan seterusnya tapi masdar kaedahnya itu selalu berharokat tanwin fatha jika dia ditulis di dalam kamus selalu berharokat tanwin fatha dan tanwin itu adalah anda isim mungkin bapak ibu pernah belajar maka seluruh perubahannya sama dengan perubahan isim insyaallah nanti kita akan bahas kemudian fi'il amarnya adalah af'il 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 ini fi'il amarnya af'il fi'il amar dibentuk dari fi'il mudarek yuf ilu bapak ibu sekalian tinggal menggantinya menjadi yuf harf mudara'ah iya diganti dengan hamzah berharokat gemma berharokat fatha maksud saya af'il yuf ilu af'il kemudian isimul fa'il mu'ilun perhatikan kemudian isimul ma'ul mu'alun jadi isimul fa'il itu mu'ilun isimul ma'ul mu'alun nah disini saya ingin menyimpulkan seperti ini bapak ibu sekalian cara mengingat jadi tips mengingat wazen kata kerja turunan kita singkatnya kk t kata kerja turunan tips mengingatnya seperti ini yang pertama adalah kita mesti memang mengingat fi'il madinya apa ini modal dasar kita untuk mengingat wazen kata kerja turunan itu adalah mengingat wazen fi'il madi dan fi'il mu'barin ini saja dua nanti dari sana kita akan membuat masdar ismul fa'il ismul makul dan fi'il amr oke sekarang kita ingin membentuk fi'il amrnya kaedah fi'il amr itu perhatikan kaedahnya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mubarak dibentuk dari fi'il mubarak ini kaedahnya bapak-bapak sekalian jadi kaedahnya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mubarak yuf ilu ahruf mudara'ah atau ahruf mudara'ah ya kita sisihkan tersisa fa' a'in lam fa'nya tetap berharapkan sukun a'in tetap berharapkan kasrah kemudian lam disukunkan jadi fi'il amr itu huruf terakhirnya berharapkan sukun nah ya ini diganti dengan hamzah a' dan ini hamzah a' ini sama dengan hamzah pada fi'il madi oke bisa diingat bapak-bapak sekalian jadi af'ala yuf ilu af'il ak'nya ibu gunakan ibu bapak-ibu sekalian hamzahnya itu diambil dari fi'il madi itu cara ingatnya af'ala yuf ilu af'il af'ala yuf ilu af'il af'ala yuf ilu af'il itu fi'il madi fi'il mudara'ah fi'il amr lalu kita membentuknya ke ismul fa'il ismul fa'il ismul ma'f'ul ismul fa'il dan ismul ma'f'ul untuk kata kerja turunan seluruhnya perhatikan ka'idahnya itu dibentuk dari fi'il mudare' jadi kalau kita simpulkan kalau kita sudah tahu fi'il mudare' dari kata kerja turunan af'ala kita bisa membentuknya ke fi'il amr kemudian ismul fa'il dan ismul ma'f'ul kita perhatikan disini caranya adalah dengan menambahkan min jadi huruf ahruf mudara'ahnya itu selalu diganti dengan mim yang tadi yuf ilu kita ganti menjadi mi mim kemudian harakatnya sama yu menjadi mu fa'nya juga sama kita sukunkan ainnya juga sama barakat kasra kemudian lamnya karena isim kita tanwinkan tanwinkan mu ilun kemudian ismul ma'f'ul nya hanya mengubah ainul fa'il yang sebelumnya berharapat kasra' diubah menjadi fatha menjadi mu'alun perhatikan saya ulangi dari ab ala kita harus tahu bentuk fi'il mu'boreknya seperti apa dan itu harus berdasarkan kamus atau ingatan artinya kita tidak bisa membentuk secara bebas gitu karena memang harus tahu dulu berarti disini bapak ibu sekalian saya ulangi sekali lagi tip cara mengingat kata kerja turunan itu mesti tahu fi'il madi dan fi'il mu'boreknya lalu dari sana kalau kita sudah tahu bentuk fi'il mu'boreknya kita bisa membentuknya ke fi'il amr kemudian bisa membentuknya ke ismul fa'il kemudian bisa membentuknya ke ismul mak'ul jadi dari fi'il mu'borek yuf ilu saya ulangi untuk fi'il amr ibu bapak sekalian ganti dengan A A ini diambil dari hamzah ini atau A ini diambil dari hamzah pada fi'il madi itu teknik kita untuk mengingat saja kemudian dari yuf ilu untuk ismul fa'il maksud saya diganti dengan mim harapannya sama mu' 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 ilun mu' alun itu untuk ismul makul kemudian yang terakhir mas dar mas darnya ini wazannya if'al nah kalau ibu sekalian nanti kita akan tahu kalau kita bandingkan dengan fi'il wazan fi'il yang lainnya untuk kata kejah turunan bahwasannya untuk masdar ini kalau seandainya di fi'il madi ada hamzah maka juga di masdar ada hamzah bedanya disini berharakat kasraf fa'nya berharakat sukun kemudian a'nya berharakat fatha dipanjangkan if'al kalau af ala perhatikan af ala a'nya pendek kalau untuk masdar dipanjangkan if'al kemudian hamzahnya berharakat kasraf nah ini teknik yang coba kita bantu bagaimana untuk mengingatnya silahkan bapak ibu sekalian mungkin punya teknik lain bagaimana bisa mengingat wazan ini ini penting karena memang bahasa apapun bapak ibu sekalian jika kita ingin menguasai bahasa tersebut kita memang harus memiliki perbendaraan kata yang cukup memadai atau dalam teorinya dalam teori linguistik seseorang bisa aktif bersuatu bahasa itu kalau seandainya memiliki minimal 2000 kosa kata dan itu sangat sedikit sebenarnya sebelum kita jeda untuk iklan kami simpulkan disini untuk kata kerja turunan kelompok 4.1 kita menyebutnya jika bapak ibu sekalian pernah belajar disini kita hanya memuatnya enam yang lain kita tidak memuat berdasarkan apa kita hanya memilih enam ini berdasarkan hal yang paling sering digunakan di dalam bahasa Arab jadi tidak seluruhnya kita ajarkan insyaallah jika bapak ibu sekalian memahami atau menguasai dengan baik enam pasrib istilah ini akan membantu kita memudahkan kita untuk mampu membaca kita bahasa Arab nah nah kemudian lihat kembali bukunya di halaman seratus berapa itu seratus 11 dibuka kembali tasrib lugawinya silahkan ditampilkan layarnya sebentar kita 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 telah belajar tasrib istilah di af ala kemudian logawinya hua humah hum ini perubahannya perubahannya sama dengan tasrib pada kata kerja dasar kemudian tinggal kita tiru saja itu bapak ibu sekalian jadi materi baru perhatikan diingat materi baru yang kita pelajari di unit ini unit 4 ini adalah tasrib istilah dari kata kerja turunan hanya itu yang baru dan kita hanya belajar 8 8 wazen yang setiap 8 itu ada 6 tasrib istilah walaupun sebenarnya cara membentuknya hanya 2 kita tahu fi'il madi'nya apa lalu fi'il mubore'nya apa mungkin sampai disini dulu bapak ibu sekalian kita kita akan jeda sejenak untuk iklan setelah itu kita akan lanjutkan kembali problem problem dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi niaga store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab R. Berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Promo harga investor Islamic Grand Fillet harga normal saat ini sudah 300 juta hanya untuk 5 orang yang beruntung cukup bayar 250 juta saja segera booking sebelum kehabisan yang paham investasi pasti gak bakal mau ketinggalan ayo diborong untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua TV yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol write 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit telkom pada receiver atau decoder anda untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Problema dan beban hidup selalu selamat bapak ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah dimanapun berada silahkan dibuka bukunya halaman 124 sampai 129 kali ini kita memulai pada halaman 124 bagi bapak ibu sekalian insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan atau kami dari pihak studio akan membagi untuk tugas lalu kita hubungi atau bapak ibu ibu sekalian dan mudah-mudahan terkait kendala teknis tidak munculnya gambar di televisi bapak ibu sekalian karena memang ada gagal tayang di satelit sebelumnya di grup kami telah sampaikan bagaimana atau apa yang terjadi kemudian juga bapak ibu sekalian bisa menghubungi nomor yang disampaikan di sana jika perlu bantuan teknis kendala ini terjadi untuk seluruh tipi satelit yang memang ada di satelit tersebut jadi bukan hanya niaga tipi seluruhnya lalu apa yang bapak ibu sekalikan telah disampaikan di sana saya mohon maaf tidak tahu banyak tidak tahu teknisnya jadi bapak ibu sekalian silahkan tanya ke nomor yang memang kita sampaikan di nomor tersebut bapak ibu kita akan mencari fiil madi dulu jadi fiil madi perintahnya tentukan fiil madi dan peruntukan domil dari wazan ab ala yuf ilu pada ayat-ayat berikut perintah ini berlaku untuk fiil madi modoreh dan fiil amr itu nanti jadi sekarang kita mempelajari fiil madi terlebih dahulu nah bapak ibu sekalian jadi silahkan jika memang bapak ibu sekalian sudah mengerjakan lembar 124 dan seterusnya untuk menghubungi kami kalau pun tidak saya akan membantu bapak ibu sekalian bagaimana menemukan kata kerja turunan af ala di ayat-ayat yang telah kita muat ini yang pertama perintahnya kita disini mencari fiil madi wazlnya af ala af ala wazlnya af ala wa arsala alaihim bayaran ababi berarti ayat atau bagian ayat yang bisa dianggap kelompok af ala disini adalah kata arsala bagaimana bagaimana teknik mengenalnya yang pertama ingat bapak ibu sekalian wazl af ala itu dimulai dengan hamzah di atas berharokatnya patah kemudian kemudian ada wak wak itu harf atof atau fa terkadang itu bisa mendalui dan waknya ini kita sisihkan jadi mungkin langkah awal bisa bapak ibu sekalian lakukan seperti ini kalau menemukan hamzah lalu didalui ada wak di sebelumnya bisa jadi waknya itu adalah harf atof artinya disisihkan maka kemungkinan atau bisa kita anggap awal anggapan awal kita ini adalah wazl af ala wa ar salah waknya kita sisihkan menjadi ar salah af ala lalu kalau ditanya wa ar salah berarti ini kata kerja dasarnya apa ro sin sama lam bisa jadi rasala atau lainnya itu nanti kita tinggal konfirmasi cek ke kamus tapi hurufnya yang paling penting itu adalah kita ketahui hurufnya huruf dasarnya atau huruf dari kata dasar adalah ra sin dan lam bisa rasala bisa rasula bisa rasila itu tergantung kamus kita tidak membahas itu kita hanya memberitahu atau kita bisa tahu huruf dasar dari ar salah adalah ra sin dan lam kita lanjutkan di ayat pertama dari soal ini serata tadi di awal saya sudah sampaikan tipnya adalah mencari hamzah yang berharakat patah ada tidak di hamzah yang berharakat patah siratan ladina an amta ternyata kita menemukan an disini an amta kita perhatikan disini saya tulis ulang an am ta an am ta oke kita ketemu a berarti ini bisa kita anggap masuk fi'il mazid kata kerja turunan wazan ala oke lalu kita perhatikan disini hurufnya ada nun ada ain ada mim ada ta ta ini apa ini memang kita menuntut kita untuk ingat tasrib lugawi dari fi'il mijarrad fi'il maddi dari domir hua sampai domir nahnu ta ini domir anta berarti an am sebelumnya an aman kemudian untuk domir anta menjadi an amta kemudian kita bisa memahami disini an-amta itu ternyata surat yang selalu kita baca rukun di dalam sholat itu surat al-fatihah an-amta itu adalah termasuk fi'il mazid wazannya af-ala alhamdulillah kita tahu sudah af-ala an-amta an-amta itu artinya memberikan nikmat an-amta berarti engkau telah memberikan nikmat Allah maksudnya disini surat al-ladhina an-amta oke berarti fi'il mazidnya dari surat al-ladhina an-amta adaihim ghairil maghdubi adaihim walabhalid adalah an-amta domirnya ta an-ta domir an-ta jadi bapak ibu sekalian jadi memang disini saya sampaikan betul-betul pemahaman kita tentang unit 3 unit 3 itu materi tentang fi'il madi fi'il mubarak fi'il amr ismul fa'il dan ismul ma'ul itu dasar kita untuk memahami unit 4 jadi bapak ibu sekalian silakan ulangi terus mantapkan materi unit 3 hafal dengan baik ingat dengan baik kemarin di pertemuan ke-15 ke-14 sebelumnya maksud saya kita telah memberikan kesimpulan sebenarnya wasn't yang kita hafal itu seperti apa tidak banyak yang penting kita tahu cara mengingatnya jadi cara mengingat itu diantaranya yang kita sampaikan adalah melihat kesamaan kesamaan apa bedanya apa dibandingkan itu membantu kita untuk mengingat sesuatu ini juga tadi juga termasuk kita sudah sampaikan bagaimana cara mengingat tasrib istilahi dari wazan ab ala yuf ilu ab ala yuf ilu jadi kita mesti menghafal fiil madi dan fiil mudoreknya lalu dari fiil mudoreknya kita bisa membentuknya ke fiil amr ismul fa'il dan ismul ma'ul lalu untuk masdarnya kita bisa membentuknya dari fiil madi itu teknik saja jadi silakan bapak ibu sekalian punya teknik seperti apa bisa menggunakan seperti itu atau lainnya tapi memang teknik memperhatikan kesamaan dan kebedaan perbedaan dari sesuatu yang kita ingin ingat itu sangat membantu kita untuk mengingat apapun baik itu kosa kata atau lainnya memang seperti itu hal konkret saja misalnya kita bisa kenal beras dengan macam-macamnya itu kan karena kita membandingkan persamaan dan perbedaan begitu juga dengan kosa kata kosa kata apapun kita bandingkan samanya mana bedanya mana dalam bahasa Indonesia bahasa Arab baik itu katanya misalnya atau juga hurufnya kalau hurufnya ini apa hurufnya ini apa jadi mengetahui perbedaan dan persamaan itu itu sebagai salah satu teknik kita untuk mudah mengingat kemudian nomor dua alimat nafsum ma'ahbar berarti kan alimat nafsum ma'ahbar alimat ada yang ingat bapak-bapak sekalian ini fiil atau fiil apa ya kemudian domirnya apa silahkan saya tidak akan jawab ini pertanyaannya ini fiil fiilnya fiil apa apakah fiil mali fiil murray fiil amr kemudian domirnya apa dari domir huwa sampai domir nah alimat nafsum ma'ahbarat ma'ahbarat kita sedang kita sedang mencari wazan berharakat di sini kita temukan akhbarat 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 berarti akhbarat di sini adalah termasuk fiil madi wazan akhala domirnya apa bapak ibu bisa lihat di akhirnya ada akhiran tidak akhirannya apa di sini tak sukun ingat tak itu itu adalah penanda mu'annas taktangis taktangis marbuto atau ma'bzota taktangis marbuto itu penanda mu'annas kemudian juga taktangis ma'bzota itu penanda mu'annas juga melaupun dia bisa digunakan kalau tak marbuto itu isim dan hampir seluruhnya bisa kita pastikan adalah isim mu'annas juga sedangkan tak kalau seandainya barakat sukun di sini pada akhirnya berarti itu domir hiyah ah borat ah borat af alat af alat wazannya kemudian nomor tiga saya bahas nanti setelah ini kita akan masuk ke materi lain sebagai contoh saja bagaimana cara mengingatnya fa'aktharu fi hal fasad yang kita cari apa ingat kita mencari a a berharakat patah ketemu di sana fa'aktharu fa'aknya ini harf ataf fa'aktharu mungkin harf ataf fa'aktharu kita ketemu hamzah a kemudian huruf kedua juga berharakat sukun af alat jadi bapak ibu sekalian bisa cari ini cara mudahnya itu a berharakat patah oke saya tarik di sini a berharakat patah kemudian huruf kedua berharakat sukun huruf ketiga berharakat patah nah kalau sudah ketemu tiga pola ini kayaknya mungkin hampir dapat dipastikan itu termasuk wazan af alat walaupun bisa jadi tidak termasuk tapi pada umumnya kalau sudah ketemu pola demikian ada hamzah berharakat patah huruf kedua berharakat sukun huruf ketiga berharakat patah maka itu bisa dipastikan umumnya bisa jadi adalah wazan alat nah sekarang kita cari yang sama apakah di saya pusat disini pesannya belum muncul oke maaf A sudah sesuai ini dengan A alat A sesuai kemudian kaf juga sesuai kafnya berharakat sukun dengan ini af furfa kemudian ka juga sama sudah sesuai dengan A berarti itu adalah termasuk wazan af alat fa af taruh untuk untuk domir apa ini untuk mengetahui domir tasrifnya untuk domir apa bapak ibu sekalian lihat akhirannya akhirannya apa disini waw dengan alif itu untuk domir hum jadi disini bapak ibu sekalian kita memang sekali lagi di unit tiga itu betul-betul dasar banget dasar bahas tasrif fi'il di dalam bahasa arah kemudian juga sebagai dasar kita untuk mempelajari materi-materi selainnya terkait tasrif fi'il ingat perubahan di akhirnya apa itu perlu diingat dari domir hua sampai domir nahlu dengan baik itu akan memudahkan kita untuk secara leflek nanti kalau sudah melekat ingatannya itu ketika ketemu akhiran walaupun memang pasti butuh waktu lama tapi tekniknya itu bisa bapak ibu sekalian terapkan kenali akhirannya domir hua punya akhiran tidak domir hua akhirannya apa domir hum akhirannya apa jadi diingat seperti hum kalau fi'il madi akhirannya ini kalau fi'il mondore akhirannya apa domir hum ada awalan ada akhiran itu seperti itu jadi diamati dengan baik perhatikan perbedaan dan kesamaan dari fi'il tersebut nah sekarang terakhir nomor empat in ah santum ah santum li'an pusikum in ah santum kita ketemu ah sana ah sa ah sa di sini kemudian nun ini berharakat sukun karena ini mushab madina nabawi jadi kalau seandainya nun itu tidak ada harakatnya harakat apapun itu bisa berbeza ikhfa atau idgam kita tidak belajar terjun tapi intinya teknik atau model penulisan al-quran mushab madina nabawi mungkin kita lebih kenal mushab timur tengah itu ketika nun itu dianggap sebagai atau huruf setelahnya termasuk huruf ikhfa atau idgam maka nunnya tidak disukunkan ahsan nanti bapak ibu bisa perhatikan ahsan ahsan di sini ahsan tum ahsan tum tum ini demi apa di sini ingat akhirannya apa tum antum tum jadi akhiran pada fi'il madi dari antak sampai antum nah itu annya dibuang paalta antak paalta antuma faaltuma antuma perhatikan huruf yang saya tegaskan antuma faaltuma dan seterusnya itu cara mengingatnya in ahsantum ahsantum li'an fusikum in ahsantum ahsantum li'an fusikum ini tasrib untuk domir antum in ahsantum ahsantum li'an fusikum sampai nomor 4 saja bapak ibu sekalian silahkan dilanjutkan fi'il madinya nanti kemudian juga fi'il mubaraknya bapak ibu silahkan dikerjakan dari halaman 124 sampai 129 bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian bisa menggunakan dulu buku gitu artinya melihat dengan model yang ada tasrib yang ada lalu bisa mengerjakan lalu kerjakan tasrib tersebut nanti dengan terbiasa itu insyaallah akan ada hal-hal yang kita ingat dari tasrib-tasrib yang telah kita pelajari itu untuk af ala kita masuk sekarang di halaman seratus dibuka bukunya halaman seratus dua belas silahkan dibuka halaman seratus dua belas halaman seratus dua belas kita masuk ke wazen kedua dari kata kerja turunan empat huruf empat huruf yang kedua yaitu fa ara yufa ilu kalau kita perhatikan disini hurufnya huruf yang tertulis itu cuma dua yang membedakan atau bisa dianggap atau kenapa dianggap empat huruf karena a'in ul-fi'il disini berharapkan disertai maksud saya syadda atau tasjid syadda tasjid maka itu dianggap dua huruf fa ala fa ala kemudian ilmu boreknya adalah yufa ilu yufa ilu fa ala yufa ilu fa ala yufa ilu kalau sebelumnya af ala af ala yu ilu af ala yuf ilu fa ala yufa ilu saya selalu bilang yang perlu kita ingat ketika belajar tentang kata kerja turunan baik yang empat huruf lima huruf atau enam huruf dan kita baru belajar yang empat huruf itu yang perlu kita ingat adalah wazen fi il madi dan fi il modoreknya jadi itu dasar bapak ibu sekalian ingat fi il madi dan fi il modoreknya apa berarti sebenarnya kita di pertemuan ini hanya belajar dua atau telah belajar dua ini di atas ini dua wazen mudah-mudahan belajar dua wazen ini ingat kemudian dari bentuk fi il amernya bentuk ismul fa'ilnya bentuk ismul makulnya bentuk masdarnya ini juga sama jadi kita ingat dulu fi il madinya apa lalu fi il modoreknya oke kita perhatikan disini kita akan bentuk lagi sesuai yang saya sampaikan saya tidak menggunakan merujuk buku itu tapi saya ingin menjelaskan sesuai cara yang kita sampaikan bagaimana mengingat tasrib fi il mazid silakan layarnya ditampilkan saja pa'ala yufa il pa'ala yufa il tadi saya sampaikan dari fi il modorek ini kita bisa membentuk is fi il amr dulu fi il amr oke fi il amr dibuang ini dia seluruhnya jadi ketika kita membentuk fi il amr ya hanya itu dibuang maka fi il amr nya adalah fa'il nah fa'il ini kalau kita perhatikan hurufnya sama dengan fi il madi tiga huruf saja dia jadi intinya bapak ibu segala gini nanti di akhir saya akan simpulkan ya sebenarnya ada kalau bapak mau melihat simpulan teknik mengingatnya itu di halaman 109 109 silahkan dibaca disana saya belum sampaikan karena nanti bisa jadi bingung ya karena itu kesimpulan sebenarnya kesimpulan terkadang mempelajari simpulan itu di akhir di awal dulu bisa bingung atau juga bisa sebaliknya lebih mudah nanti akan kita simpul jadi gini fi il amr untuk kata kerja turunan yang tidak ada hamzah atau alifnya fi il ambarnya itu maka tidak ada alif atau hamzahnya beda kan dengan afala tadi afala yuf ilu fi il amarnya afil karena di fi il madinya ada hamzah nanti bapak ibu akan tahu jadi fa ala yuf ilu fi il amarnya fa il fa il kemudian ismul fa il tambahkan mim mim ini selalu berharapet teman menjadi mufa ilun ini kemudian ismul maf'ul tinggal diganti yang akhir tadi berharapet kasrah menjadi fatha mufa alun sudah kan jadi fi il madi fi il mudare fi il amar ismul fa il ismul maf'ul oke itu sudah saya hapus lalu kita membentuk masdar masdar untuk fa ala yuf ilu ini sedikit beda banget gitu artinya kita perlu menambahkan beberapa huruf yang tidak ada disana jadi cukup jadi disini saya ingatkan bapak ibu perlu perhatian khusus untuk masdar fa ala yufa ilu baik bapak ibu sekalian kita akan lanjutkan nanti setelah jeda iklan kita iklan sejenak setelah itu kita akan lanjut insyaallah problem problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Qutab Raudiallahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV promo harga investor Islamic Grand Village harga normal saat ini sudah 300 juta hanya untuk 5 orang yang beruntung cukup bayar 250 juta saja segera booking sebelum kehabisan yang paham investasi pasti gak bakal mau ketinggalan ayo diborong untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua TV yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan TV Islam dan Niaga TV di satelit telkom 4 pada frekvensi 3721 symbol write 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit telkom pada receiver atau decoder anda untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara problem dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi niaga store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat jika Bapak Ibu sekalian masih ada kendala untuk penayangan artinya belum tampil Bapak Ibu sekalian bisa telah kita sampaikan di grup yang ada kemudian bisa menghubungi Pak Rahmat Haji nomor yang tertera di sana untuk kalau memang perlu bantuan jadi ada dengan gagal orbitnya satelit Palapak maka dalam bulan Juli seluruh tipi yang selama ini berada di satelit Palapak akan off tidak tayang di Palapak termasuk niaga tipi dan akan berpindah ke satelit telekom sat untuk itu para pemirsa segera scan cing saver decoder MP IG MPG 4 ya anda akan menemukan tipi-tipi islam termasuk tipi Mekah Madinah dan tipi lainnya dalam format MPG 4 dengan gambar lebih jelas dan tajam jadi itu kendalanya kemudian prokensi niaga tipi di satelit telekom 4 prokensi 3721 simbol red 32 727 polaritas H di memudahan kendalanya sudah dapat teratasi kalau memang masih ada kendala silahkan menghubungi atau perlu bantuan menghubungi nomor yang telah disampaikan ke sana dan kalau bapak ibu sekalian memang masih ada kendala untuk materi yang sebelumnya artinya hari sebelum hari kemarin atau hari sekarang nanti bisa lihat di youtube untuk sementara waktu ya ada link apa yang disiarkan pada hari ini itu atau di negativi semua mungkin semuanya ada di youtube untuk bahasa arab insyaallah ada semuanya bapak ibu sekalian nah sekarang atau yang agak beda adalah bentuk masdar taf il jadi masdarnya ini agak beda dia bedanya maksud saya hurufnya hurufnya ada ta gak tahu taknya dari mana ini kemudian ada ya jadi dia menambahkan huruf ta di awal kemudian membubuhkan huruf iya sebelum huruf terakhir ta il asalnya kan fa halak fa halak bubukan huruf tak disini tak fa sukun ain berharokat kasra kemudian bubukan dia ta i dipanjang biasanya memang kalau kita belajar tajwid bunyi panjang i itu ada huruf ianya itu mungkin cara mengingatnya jadi ta il ta il itu untuk masdarnya oke bapak ibu sekalian nah sekarang kita praktikan saya akan mencontohkan dari awal terkait dengan masdar dari ap alat dulu ap alat oke kecil ya saya sebesarkan open nya gak oke open nya ap alat yuf ilu masdar nya if a lan atau lan nya kita buang saja artinya if al saja awalnya if alan if al ini bisa lun if al af ala yuf ilu if al kita contohkan menjadi aslama aslama yus limu masdar nya berarti is lam ah sana gigi kurang satu yuh sinu ihsan oke itu wazen af ala ahsana yuh sinu ihsan fil lamarnya ahsin ismul failnya muhsin muhsan oke dan seterusnya kemudian sekarang yang pak ala pak ala yuf ilu tak ilan saya menulisnya tak il saja pak ala yuf ilu oke sekarang kab baro yuk ab biru tak bir takbir jadi takbir itu adalah masdar dari kab baro yukab biru kemudian salama yusan yusan limu yusan limu saya hapus like tulisannya yusan limu tas lim kemudian kemudian sana yuhas sinu masdar masdarnya tah sin jadi tah sin belajar tah sin berarti tah sin itu adalah masdar dari has sana yuhas sinu jadi bapak ibu sekalian saya ulangi sekali lagi bahwasannya ketika kita ingin mengingat kata kerja turunan pastikan kita tahu wazan fi'il madi dan fi'il mubarak af ala yuh ilu nah dari fi'il mubarak kita bisa bentuk apa fi'il amr oke kemudian ismul fa'il kemudian ismul ma'f'ul kemudian yang terkadang berbeda itu adalah masdarnya saja ini masdar ini yang terkadang beda banget seperti tahil tadi terkadang sama ini fi'il madi fi'il mubarak dari fi'il mubarak bapak ibu sekalian bisa bentuk fi'il amr ismul fa'il film apul kemudian bentuk masdar oke nah kemudian yang terakhir fi'il wazen ketiga yaitu pa'ilu panjang dari sini nah bapak ibu sekalian saya ingin membantu mencoba bagaimana kita memudahkan pa'ala susunannya gini pa'ala yupa'ilu ini kan wazen yang kedua 4.2 4.2 4.3 aja gini pa'ala saya panjangkan ya kalau di sini kan pendek ada syadanya pa'ala pa'ala yupa'ilu yupa'ilu ini mengapa kita susun seperti ini agar memudahkan kita jadi di buku ini bapak ibu sekalian bisa jadi susunannya berbeda dengan buku-buku lainnya ya pertama memang tidak mesti sama lalu kita susun demikian rupa itu terkadang dengan alasan kesamaan suara jadi memudahkan kita untuk mengat jadi kalau bapak ibu ingat sudah pa'ala yupa'ilu kemudian tautan dengan pa'ala yupa'ilu pa'ala yupa'ilu pa'ala yupa'ilu pa'ala yupa'ilu pa'ala yupa'ilu gitu kan jadi cara ingatnya gitu bapak ibu af'ala yuf'ilu pa'ala yuf'ilu kita cuma belajar empat kemudian pa'ala yuf'ilu itu tambahan artinya kalau kita sudah ingat wazan pa'ala yuf'ilu wazan yang ketiganya itu cuma memanjangkan pa'ala dan gak ada sandahnya karena kan gak bisa dibaca sandah kalau panjang sulit biasanya butuh napas yang panjang seperti walap seperti misalnya ada mad bacaan panjang lalu setelahnya sandah itu kan bacanya panjang walap santot jadi kenapa dipanjangkan karena memang butuh napas atau butuh panjang hurufnya sebelum dipanjangkan agar kita mudah membaca sandah kalau tidak dipanjangkan gak kebaca oke itu tambahan saja artinya kalau disini pa'ala maka disini adalah pa'ala kita akan praktikan lagi jadi kita pastikan tahu fiil madi yufa ala yufa ilu dari yufa ilu ini kita membentuk apa fiil amr fiil amr maka menjadi pa'al jadi bapak ibu sekalian saya sampaikan fiil amr perhatikan fiil amr untuk kata kerja turunan yang fiil madinya di awal tidak ada alif atau hamzahnya maka fiil amrnya tidak ada nanti kita akan simpulkan di akhir insyaallah di akhir kalau kita sudah selesai ini ya saya tahu itu fa'il kemudian ismul fa'il menambah kemana apa mu jadi mim berharakat dema menjadi mupa ilun saya hapus mupa ilun nah lalu ismul maf'ul hanya mengganti a'in yang berharakat kasrah menjadi patah mupa alun nah lalu yang terakhir masdar masdarnya ini dia hampir sama dengan ismul maf'ul yaitu seperti ini mupa alah mupa alatun nah jadi bentuk masdar ini kalau kita bandingkan dari af'ala lalu fa'ala dan fa'ala bentuknya beda beda dan kita tidak punya pola khusus dalam pengetian menautkan kemana gak bisa beda-beda kalau yang di af'ala kita tautkan ke fi'il madinya masdarnya if'al ini kan ada hamzahnya walaupun hamzahnya berbeda harakatnya kemudian kalau fa'ala ini baru banget gak ada hubungannya sama sekali dengan yang kita pelajari itu maksudnya fi'il madinya fi'il madinya tidak ada kemudian kalau fa'ala masdarnya sama dengan ismul ma'ul hampir sama ya dengan menambahkan tak marbuto ya hapus ismul ma'ul ma'ul ismul ma'ul mufa'alun oke saya hapus mufa'alun berarti kan a masdarnya mufa'alatun oke itu masdarnya bapak ibu sekalian jadi kita sudah ada di penghujung waktu bahwa kita telah belajar pada kesempatan kali ini tiga wazen fi'il ma'zid nah simpulannya bapak bisa lihat bapak ibu sekalian bisa lihat di simpulan disana halaman 108 simpulan unit 4 ini bapak ibu bisa lihat perhatikan ini simpulannya nah bapak ibu sekalian bisa lihat disini bisa lihat ada garis ini sebagai isyarat itu cara membuatnya dari fi'il mubareh bapak ibu bisa lihat bisa bentuk fi'il amr kemudian ismul fa'il dan ismul ma'ul ini juga sama ada oke nah kemudian kalau bapak ibu mau bapak ibu bisa bikinkan buat lagi untuk masdarnya misalnya pada ap ala sama dengan yang ini jadi masdar sama dengan fi'il madi kemudian kalau yang pahala gak ada sama sekali kesamaannya ini ta'il kecuali hurufnya memang menambahkan ta'il kecuali fa'ain sama lam sama fi'il madi ini hampir sama sebenarnya jadi hurufnya sama berarti tinggal menambahkan huruf ta'il sama ya lalu yang terakhir masdar mufa'alah ini masdar ini sama dengan apa sama dengan ini sama oh ini bergeser kita andur ya andur lagi sama dengan ini ismul mafulnya itu kesamaan kesamaannya terakhir saya ingatkan sekali lagi ketika kita belajar fi'il mazid kata kerja turunan itu yang harus kita ingat adalah fi'il madi dan fi'il mubare ap ala yuf ilu pa'ala yuf pa'ilu pa'ala yuf pa'ilu kita hanya belajar enam enam pun di diskon dua dikurangi dua ini pa'ala sama dengan ini hampir sama pa'ala pa'ala yuf pa'ilu pa'ala yuf pa'ilu enam wazen dari enam itu kita bisa bentuk yang lain sumbernya atau dasarnya bahasan kita ini adalah unit tiga unit tiga itu kalau kita sering saya sampaikan di sebelumnya dasarnya perubahan atau kita mengenal perubahan atau tasrip isim atau fi'il itu di unit satu jadi kita tahu polanya misalnya bagaimana cara membentuk mutana cara membentuk jamaah mudakar salim cara membentuk jamaah mudakar salim itu cara kerjanya sama ada imbuhan ada yang diubah di awal dan di akhir atau mungkin sisipan jadi unit satu unit tiga unit empat unit empat itu lanjutan dari unit tiga pahami dengan benar bapak ibu sekalian unit tiga tasrip logowinya itu dari hua sampai nah nu maka unit empat itu sekali lagi kalau tadi saya sampaikan maksud saya kita belajar cuma enam kata af ala yub ilu fa ala yuf fa ala yuf ilu fa ala dan yuf ilu karena yang lainnya itu sama dengan unit tiga mudah-mudahan bapak ibu sekalian bermanfaat bagi kita semua dan kendala teknis di televisi bapak ibu sekalian segera teratasi insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan interaksi dengan bapak ibu sekalian dan kendalanya sudah terselesaikan mudah-mudahan akhirnya saya benjali dari sekolah logatuna di bekasi sekolah logatuna itu ada SD SMP ada TK KB TK SD dan SMP bagi bapak ibu sekalian yang ingin mendaptarkan anaknya di sekolah logatuna sekolah Islam pengantar bahasa Arab dan bahasa Inggris bapak ibu bisa lihat bagaimana sekolah logatuna telah melihat keberhasilan anak-anak telah berbahasa Inggris di youtube sekolah logatuna sehingga mudah-mudahan ke depan anak-anak kita mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris secara aktif dan juga berstandar internasional sekali lagi atau di akhir saya benjali dari sekolah logatuna mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan Allah subhanahu memberikan pahala kebaikan dari segala apa yang kita curahkan untuk mempelajari bahasa Arab bahasa Al-Quran dan mudah-mudahan Allah subhanahu memberikan kita anak keturunan yang salih dan salihah yang mampu memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashabu'an la ilahi lanta astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R.A.W. berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 62 39 dapatkan bukunya ikut